Intro AMG listeners, banjir yang terjadi di 6 kabupaten di Provinsi Aceh mulai surut. Sebagian warga yang sebelumnya mengungsi juga sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis AMGN, Sheila Aditya dari Banda Aceh-Aceh. Sheila, bagaimana kondisi terkini banjir di Aceh? Ya, Eva, sebagian besar daerah yang sebelumnya sempat dilanda banjir di Provinsi Aceh saat ini sudah mulai surut. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Becana Aceh pagi ini, dari 6 kabupaten yang sebelumnya banjir, ini ada 3 kabupaten yang banjirnya sudah surut, yaitu Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, dan juga Kabupaten Piren. Hampir seluruhnya ini sudah surut, dan warga juga sudah meninggalkan posko-posko pengungsian. Tersisa sejumlah kecamatan di 3 kabupaten, baik itu di Kabupaten Aceh Pamiyang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Utara, yang masih terendam banjir. Namun ini bisa dibilang hanya tersisa genangan air, berkisar antara 30 hingga 50 cm. Seperti di Aceh Utara misalnya, untuk sebelumnya ada 7 kecamatan yang terendam banjir, saat ini tersisa kecamatan Langkahan, dan juga kecamatan Matangkuli, yang masih tergenang banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Dan ini memang merupakan daerah-daerah kawasan rendah, sehingga memang genangan airnya masih tersisa di kawasan tersebut. Meski demikian, saat ini untuk debit-debit air sungai yang berada di kawasan tersebut juga sudah mulai berkurang. Sebelumnya air sungai meluat, saat ini debit airnya juga sudah mulai berkurang, sehingga memang banjir juga sudah mulai surut di kawasan tersebut. Iya, Shaila dengan banjir yang surut, apakah masih ada warga yang berada di posko pengusian atau mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, Shaila? Iya, memang dengan kondisi banjir yang sudah mulai surut ini, sebagian besar warga ataupun warga yang sebelumnya mengungsi ke posko pengusian yang didirikan oleh BPPB setempat, memang sudah memilih kembali untuk ke rumah, baik itu untuk membersihkan rumah dari material sisa banjir, ataupun juga untuk kembali tinggal di rumah masing-masing. Namun memang masih ada sebagian kecil warga yang memilih berada di posko pengusian, karena khawatir akan terjadi banjir susulan. Mengingat memang untuk dari segi cuaca sendiri di kawasan-kawasan tersebut, masih terbilang belum kondusif, masih ada hujan, meskipun tidak sehari penuh di landa hujan, namun sehingga memang masih ada warga-warga yang khususnya rumahnya yang masih tergenang dengan sisa-sisa genangan banjir, ini memilih untuk tetap bertahan di posko pengusian. Bagaimana kondisi warga yang masih berada di posko pengusian saat ini? Saat ini untuk warga yang di posko pengusian masih terus diberikan bantuan, baik dari BPPB, pihak TNI, dan juga KORI, namun memang untuk kebutuhan ini masih ada, masih kebutuhan sebatas kebutuhan pokok ya, seperti makanan, minuman, kemudian air bersih, untuk memastikan kecukupan konsumsi bagi warga yang berada di posko pengusian. Namun sejauh ini masih belum ada laporan ada warga-warga yang di posko pengusian mengalami sejumlah penyakit, seperti gatal-gatal yang mungkin biasanya banyak dialami para pengungsi jika berada di posko pengusian, namun saat ini masih belum ada laporan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan fasilitas publik yang sebelumnya terendam banjir atau terdampak, apakah sudah pulih sekarang dan aktivitas sudah normal, Sheila? Ya, memang kalau melihat situasi hari ini, sebelumnya memang ada beberapa kantor pemerintahan, kemudian juga pores dan sekolah-sekolah yang terendam banjir selama beberapa hari terakhir, namun untuk hari ini karena kondisi banjir sudah mulai surut, diperkirakan aktivitas sudah mulai normal kembali, meskipun memang masih banyak aktivitas pembersihan-pembersihan kantor ataupun aktivitas pembersihan sekolah yang masih harus dilakukan, namun aktivitas bisa dipastikan akan segera dimulai kembali. Baik, terima kasih jurnalis MGN Sheila Aditya untuk informasi Anda langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selamat kembali bertugas, Sheila.